Terima kasih. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Rasul Paulus memberikan salam dan doa supaya orang-orang Kristen membuahkan perbuatan baik. Supaya orang Kristen sabar dan tekun dalam menanggung segala sesuatu karena Allah telah melepaskan orang Kristen dari kuasa kegelapan. Yaitu apa? Melalui pengampunan dosa di dalam Kristus Yesus. Nah dalam hal ini Rasul Paulus memberi beberapa pokok doa kepada semua orang-orang percaya termasuk kita. Apa pokok doanya? Yang pertama Rasul Paulus berdoa supaya setiap orang percaya hendaknya dipenuhi oleh kehendak Allah di dalam hidupnya. Jadi agar dapat mengetahui kehendak Tuhan maka kita sebagai pengikut Kristus harus mengenal dulu siapa Allah yang kita sembah. Kita bisa mengenal Allah jika kita berhubungan intim. Nah untuk memiliki hubungan intim dengan Allah kita harus mau berusaha untuk meluangkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Merenungkan dan yang lebih penting melakukannya di dalam hidup kita. Tapi kalau mau jujur, seberapa banyak sih dari kita yang masih sering berkata, wah saya masih sibuk. Saya sibuk dengan pekerjaan saya, dengan karir saya, dengan rumah tangga saya, dan masih banyak alasan-alasan lain. Mungkin dengan pergumulan saya. Sehingga kita tidak memiliki waktu untuk bersekutu dengan Allah. Nah, dari hubungan intim dengan Allah, kita pasti akan dimampukan untuk mengetahui kehendak Allah dan mengikutinya. Jadi bertanyalah kepada Allah dalam setiap doa kita setiap hari, Apa rencanamu Tuhan di dalam hidupku sepanjang satu hari ini? Itu pokok doa yang pertama. Pokok doa yang kedua dari Paulus. Umat Kristen harus dapat memahami hakikat kehidupan. Mengapa kita diciptakan? Allah menciptakan setiap orang dengan satu tujuan. Apa tujuan atau rencana Tuhan dengan kelahiran kita seperti sekarang ini? Coba luangkan waktu untuk menjawab pertanyaan itu. Cari tahu apakah kita sudah produktif dalam melakukan kehendak Tuhan. Apakah kita dalam segala aspek telah sejalan dengan tujuan Allah menciptakan kita? Atau ternyata kita sedang jalan di tempat dan tidak bertumbuh di dalam iman? Nah, yang ketiga. Kita harus memohon agar kita mengenali kehendak Tuhan sehingga hidup ini tidak sia-sia. Paulus mengajarkan kepada kita agar kita selalu mencari perkara-perkara yang di atas dan bukan perkara dunia. Jadi fokuslah pada hal-hal yang bernilai kekekalan dan bukan yang bernilai sementara. Kita harus memohon kepada Allah agar kita diberikan hikmat untuk dapat mengenali dan melakukan kehendak dia. Hidup ini akan sia-sia ketika kita tidak hidup di dalam nilai-nilai kekekalan. Nah, yang keempat. Pokok doa Paulus. Pengikut Kristus harus dapat mempertahankan hidup yang layak di hadapan Allah. Jadi kita diminta untuk hidup di dalam integritas yang sangat tinggi. Artinya begini. Orang percaya harus mau menjaga hidupnya dari berbagai rupa kecemaran dunia. Dan tidak boleh kompromi sedikitpun terhadap dunia ini. Kita sebagai orang-orang percaya perlu untuk menyangkal diri setiap hari. Bagaimana caranya fokus pada kebenaran Tuhan agar damai sejahtera Tuhan ditambahkan dalam kehidupan kita. Nah, yang kelima. Paulus mendorong kita untuk tetap setia dalam Injil dan tidak menyerah terhadap pencobaan. Jadi begini. Paulus mau agar kita selalu mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk mengenal Kristus. Jadi apa yang kita alami, apa yang dunia tawarkan, jangan sampai semua itu menjauhkan kita dari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya begini. Hal-hal itu jangan jadikan alasan kita untuk menyerah kepada pencobaan. Dan satu-satunya cara untuk kita menang dari pencobaan adalah dengan melakukan firman Tuhan. Saya kasih tahu bahwa iblis tidak pernah takut kalau kita rajin ke gereja loh. Dia takut ketika kita melakukan firman yang kita dengar di gereja. Iblis tidak pernah takut kalau kita berkhutbah. Tapi iblis takut ketika kita melakukan apa yang kita khutbahkan. Panggilan Kristen adalah untuk menjadikan setiap orang menjadi manusia-manusia baru. Baru dalam arti kehidupan sehari-hari. Dan baru dalam hubungan dengan Allah. Ingat saudara, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karena jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.